Intro Yang saya cintai para suster kepala sekolah Franciscus dari TK, SD, SMP, dan SMA Bapak Ibu Guru, karyawan-karyawati sekolah-sekolah Franciscus di area SMP di Bandar Mampu Orang tua yang saya cintai dari TK, SD, SMP, dan SMA Franciscus Dan juga anak-anakku yang berkasih dimanapun berada Baik kalian yang masih TK, Playgroup, SD, SMP, dan SMA Franciscus Para guru, pelatih ekstra kurikuler dan pengembangan diri sekolah-sekolah Franciscus dimanapun berada Baik yang di Lampung maupun di luar kota Lampung, bahkan luar provinsi Para pemberhati sekolah Franciscus, para donatur, dan semua yang peduli terhadap pengembangan sekolah Franciscus Hingga saat ini pandemi juga belum berakhir Dan menancapkan begitu banyak luka dan luka dalam hidup kita Hal ini meningkatkan juga kerabuhan dan ketakberdayaan kita sebagai pribadi dan sebagai manusia Kita tahu bahwa di setiap benua, setiap hari, begitu banyak orang meninggal dunia dan terjangkit virus COVID-19 ini Bahkan saudara-saudari kita di sekitar kita yang terdekat Begitu banyak mereka yang kita kenal yang mengalami duka, kesulitan karena terjangkit oleh virus ini Saat ini kita semua dipanggil untuk mengarahkan hati kita, harapan kita kepada sang sabda yaitu Kristus sendiri Dalam menghadapi pandemi yang belum berakhir ini dan juga dampak sosialnya terhadap masyarakat kita Beresiko begitu banyak orang kehilangan harapan Di tengah situasi ketidakpastian ini, kita ingin belajar bersama Paus Franciscus Yang mengajak kita semua untuk menyambut karunia kasih Tuhan dan terpusat kepada Kristus sendiri Kita ingin terus berharap kepada dia yang menjadi sumber, terang dan penolong kita Karena hanya dialah yang mampu menolong kita dalam situasi sulit hidup kita saat ini Agar kita mampu menguasai gelombang air, rasa sakit, kematian dan ketidakajaran Para suster yang terkasih, sebagai orang tua dan juga sebagai kepala sekolah, sebagai guru, karyawan Kita semua dipanggil untuk memberikan teladan yang konkret di masa yang sulit ini Kepada anak-anak kita, keluarga kita dan juga saudara-saudari kita di sekitar kita Saat waktu tertentu kita melihat bahwa kata solidar begitu terasa usang untuk kita Namun kata solidaritas ini menjadi sangat berarti bagi kita di masa pandemi yang begitu sulit ini Kita semua sadar bahwa dunia kita merupakan kampung kecil, kampung global yang kita semua saling terkait satu sama lain Apapun yang kita lakukan, yang terkecil pun saling terkait dan berdampak satu sama lain Keteledoran kita, kelemahan kita, kesalahan kita bisa berdampak luas bagi banyak orang Bahkan menimbulkan penderitaan dan duka bagi banyak orang Kita juga tahu bahwa ensiklik Bapak Suci Paus Franciscus tentang Laudato Si Saat ini begitu terasa dan perlu terus-menerus kita upayakan dalam hidup kita Kita ingin belajar sebagai kepala sekolah, sebagai pimpinan orang tua, guru, dan karyawan Dan bahkan anak-anak untuk terus belajar solidar satu sama lain Kita ingin terus-menerus menghidupkan budaya ini dalam kehidupan kita satu sama lain Dan secara khusus saya ingin menyapa anak-anakku yang terkasih Mulai dari TK, SD, SMP, dan SMP Saya secara pribadi sangat memengerti dan memahami perjuangan, duka, kesulitan yang kalian hadapi selama 8 bulan terakhir ini Mungkin kalian mengalami kekecewaan, kesedihan karena terpisah dengan teman-teman sebaya Kehilangan momen untuk bersama, bersendagurau, bergaul, merayakan kehidupan bersama teman-teman Dan kalian kehilangan saat-saat itu Kalian mungkin juga dilanda kecemasan, ketakutan, kekhawatiran akan masa depan Namun percayalah bahwa di setiap pengalaman sulit dan pedih Kita masih boleh memiliki harapan akan hidup baru Akan sesuatu yang baru Justru dalam situasi sulit ini Anak-anakku yang terkasih Kalian ditantang untuk sungguh-sungguh menjadi pribadi Yang lahir dari kesulitan Ditempa oleh kesulitan Dan akan melahirkan juga kreativitas dan daya juang yang baru Saya berdoa bahwa kalian semua tidak akan pernah putus asa dalam situasi sulit ini Dan terus berharap akan masa depan yang baik bagi kalian semua Baik dalam keluargamu menjalin relasi yang baik dengan teman-teman apapun caranya Bahkan cara belajar yang inovatif harus kalian temukan sendiri dalam situasi yang tidak mudah Para suster, bapak ibu guru, para pendidik, orang tua dan anak-anakku yang terkasih Di tengah badai hidup yang saat ini sedang kita alami Kita ingin mencoba untuk terus berharap kepada Tuhan Sang Sabda yang menjadi manusia Dialah penolong hidup kita yang sejati Dan kita tahu bahwa Allah sendiri hadir untuk mencintai kita Membangkitkan harapan kita Dan tidak akan membiarkan kita kehilangan roh Kehilangan kekuatan dan pengharapan dalam hidup kita Maka jangan pernah kita membiarkan diri dikuasai oleh roh ketakutan Tetapi kita ingin semakin dekat dengan Tuhan dalam situasi-situasi saat ini Bagi kita, Natal tahun ini amat memiliki makna yang sangat berbeda Sekalipun kita setiap tahun merayakan Natal Namun Natal tahun ini sungguh merupakan permenungan panjang Pergumulan panjang yang harus kita maknai secara berbeda dan lebih mendalam Kita tahu dan percaya bahwa Allah yang maha tinggi, maha besar, maha segalanya dalam hidup kita Mencintai kita sampai pada batas yang tak pernah kita pikirkan Dia yang begitu agung dan maha segalanya Rela menjadi manusia Tinggal di antara kita Menjadi seperti kita Bahkan lahir dalam sebuah palungan Dibungkus dengan kain lampin Tertidur di atas jerami makanan hewan Situasi ini hendaknya membawa kita pada permenungan Bahwa Allah begitu solider dengan kemanusiaan kita Kita begitu merasakan betapa dia yang maha segalanya itu Saat ini sungguh Turun, merengkuh, memeluk kita Dan sungguh mengasihi kita Yang sungguh tak berdaya sebagai manusia Terlebih dalam situasi yang amat tidak mudah ini Dia ingin solider kepada nasib kita Ingin mencintai kita secara total Memberikan dirinya pada kita Agar kita juga semakin mengasihi dia Para suster, bapak ibu guru, orang tua Karyawan-karyawati Yayasan Bibi Bakti Bandar Lampung Dan anak-anakku yang terkasih Natal juga ingin kita maknai dari sisi Sebagai komunitas pendidikan Sebagai komunitas pendidikan Kita ingin memaknai Natal secara lebih luas Jack Ma pernah mengatakan bahwa Di tahun 2020 Kurang lebih bahkan lebih dari 80% Dunia kita itu akan lebih didominasi oleh e-commerce Artinya bahwa 80% situasi di dunia kita Akan berkaitan dengan segala hal yang ada hubungannya dengan teknologi Informasi maupun teknologi yang lain Maka sebenarnya sebagai komunitas pendidikan Sebagai orang tua, guru, pendidik, dan anak-anak Kita perlu menyiapkan diri Memiliki enam kecerdasan yang dibutuhkan Di masa pasca pandemi ini Enam kecerdasan itu adalah Yang pertama, kecerdasan teknologi Yang kedua, kecerdasan kontekstual Yang ketiga, kecerdasan sosial dan emosional Dan yang keempat, kecerdasan generatif Yang kelima, kecerdasan eksploratif dan transformatif Dan yang keenam, kecerdasan moral Yang pertama adalah kecerdasan teknologi Kita tahu bahwa sejak anak-anak kita lahir saat ini Di zaman 4.0, bahkan 5.0 Kita tahu bahwa teknologi telah menguasai masyarakat kita Maka sebagai guru, pendidik, orang tua, dan anak-anak harus sadar Dan terus menerus mengembangkan diri dalam teknologi Mampu menggunakan teknologi dengan baik Menguasai teknologi Dan bukan sebaliknya kita dikuasai dan dikendalikan oleh teknologi Kita yang harus menjadi kunci untuk itu Maka para guru, karyawan, bapak, ibu, suster, dan orang tua Saya mengajak Anda semua untuk membawa anak-anak mampu memiliki keterampilan ini Yang kedua adalah kecerdasan kontekstual Kontekstual menjadi sangat penting untuk kita pahami bersama Mampu menggunakan teknologi dengan baik tanpa memahami konteksnya Akan menjadikan anak-anak kita kehilangan arah Bahkan terisolasi dari dunia sekitarnya Seorang yang mampu mengoperasikan segala hal dalam masyarakat Bahkan seorang manajer, insinyur, bahkan seorang pimpinan apapun Dimanapun harus mampu melihat konteks Dengan demikian, anak-anak perlu dilatih melihat konteks dari yang paling sederhana Agar dia mampu tiawai menggunakan teknologi Namun juga tahu konteks di mana dia harus bekerja, berpikir, dan juga mengerjakan segala sesuatunya dengan tepat Kecerdasan ketiga yang perlu dikuasai oleh anak-anak generasi kita Dan juga kita semua pada saat pasca pandemi ini Adalah kecerdasan sosial emosional Kita tahu bahwa anak-anak kita lahir dalam situasi dunia teknologi Kalau kita tidak hati-hati Anak-anak kita akan dikuasai, dikendalikan oleh teknologi Dan tidak mampu memiliki empati, memiliki kepekaan rasa yang mendalam Terhadap situasi dan keberadaan orang lain Bahkan dia mungkin tidak akan mampu memahami diri sendiri Memahami pergumulan diri sendiri Dan mengenal dirinya lebih dalam dari yang seharusnya Maka Bapak Ibu perlu melatih sejak awal Sejak dini mungkin Sedini mungkin dalam keluarga Dalam pendidikan mulai dari jenjang yang paling bawah Untuk mengajarkan Membimbing mereka Memiliki kecerdasan sosial dan emosional ini dengan baik Yang keempat adalah kecerdasan generatif Bapak Ibu Suster yang terkasih Anak-anakku dan orang tua Kecerdasan generatif adalah kecerdasan mampu menangkap peluang Ini adalah kecerdasan yang sungguh diputuhkan untuk zaman ini dan ke depan Anak-anak harus dilatih bagaimana menangkap setiap peluang yang ada Bahkan mampu menciptakan peluang-peluang itu Jangan sampai peluang datang dan berlalu begitu saja Dan anak-anak tidak sadar bahwa ada begitu banyak kesempatan yang terbuang di sekitarnya Guru terutama perlu belajar, peka, dan memberikan kemungkinan-kemungkinan Agar peluang-peluang itu senantiasa ada di sekitar anak-anak Diciptakan dan juga dikembangkan Sehingga mereka mampu menjadi pribadi yang sungguh cerdas Kecerdasan yang kelima adalah kecerdasan eksploratif dan transformatif Seperti yang dikutip oleh Renal Kasali bahwa kecerdasan kelima yang saat ini dibutuhkan di masa pasca pandemi ini Artinya guru orang tua pendidik harus melatih dan membekali anak-anak mampu bereksplorasi Mampu mengembangkan ide, gagasan Dan dengan begitu banyak peluang yang ada Mereka perlu mengeksplor kemampuan diri, teman, dan juga sekitarnya Belajar itu tidak mengenal ruang, batas, dan waktu Maka eksplorasi harus terus menerus dikembangkan Supaya transformasi terjadi antara masa lalu, masa kini, dan ke depan Dan itu perlu dilatihkan pada anak-anak terus menerus Kecerdasan yang keenam adalah kecerdasan moral Yang perlu kita ajarkan dan latihkan pada anak-anak sendiri mungkin Anak-anak perlu dilatih soft skill, tidak hanya hard skill Untuk mampu memiliki pertimbangan-pertimbangan yang mendasar Bukan hanya boleh dan tidak Tetapi harus mampu memiliki prioritas nilai Mampu membedakan, mampu memilih, mampu berdiserman Dengan demikian, anak-anak mampu juga membuat sebuah keputusan yang baik Hal ini sangat dibutuhkan karena mereka akan menghadapi Begitu kompleksnya kehidupan di masa yang akan datang Suster, bapak ibu guru, orang tua, dan anak-anak yang terkasih Kedepan kita harus terus menerus untuk mengkedepankan integritas Dalam seluruh gerak dan sepak terjang hidup kita Di komunitas pendidikan kita, sekolah Franciscus Kecerdasan itu sangat penting Intelektual, pengetahuan, knowledge itu sangat penting Tetapi bukan satu-satunya Karakter, integritas, kejujuran adalah begitu krusial Tidak ada perusahaan satupun saat ini dan ke depan Yang membutuhkan orang-orang yang tidak jujur Artinya, sepandai apapun seseorang tanpa integritas dan karakter Tidak akan pernah mampu bahagia dalam hidup Memiliki karir yang baik Tapi juga bermartabat di dalam hidup Kita belajar dari pengalaman situasi di dunia sekitar kita Baik di negara kita maupun juga di luar sana Integritas dan karakter, nilai universal, keadilan, cinta kasih, sosial, keterbukaan, komunikasi, kepemimpinan Adalah hal-hal yang akan terus menerus kita upayakan Bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita Para suster, bapak ibu guru, karyawan-karyawati, orang tua dan anak-anakku yang berkasih Dimanapun berada Pada kesempatan ini di penghujung tahun 2020 Kami Yayasan Wibarti Bandar Lampung Secara khusus mengucapkan selamat napal Bagi kita semua Dan juga tahun baru 2021 Dalam situasi apapun hidup kita Mari kita tegurkan harapan kita Dalam ketidakpastian Mari kita terus berharap Dan mengasihi Tuhan dan sesama Kita akan mengajut harapan itu untuk tahun-tahun ke depan Sekalipun di tahun-tahun yang akan datang Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan menjadi dalam hidup kita Seperti apa dunia dan perkembangan Namun bersama Tuhan kita yakin dan percaya Tuhan akan menyerbaik kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita Bagi Bapak Ibu Guru dan orang tua Bagi Bapak Ibu Guru dan orang tua serta anak-anak yang berkeyakinan lain Kami juga secara khusus mengucapkan selamat tahun baru 2021 Mari kita terus berharap dan percaya akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita Karena Dia setia kepada kita semua Sekali lagi selamat Natal dan tahun baru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!